Pekerjaan dengan mesin face Sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang merencanakan proses tingkat dasar Nanti Bapak Ibu bisa membaca bacaannya Kemudian untuk tugas-tugas yang ada nanti akan sedikit saya tayangkan Supaya Bapak Ibu tahu maksudnya tugas-tugas tersebut apa Di samping kalau misalnya Bapak Ibu ingin tahu tentang tugas itu secara online Maka setelah Bapak Ibu nanti mendapatkan nilai menggunakan perkakas tangan Kemudian dari menggunakan perkakas tangan itu Setelah dinilai dan keluar nilainya Maka Bapak Ibu bisa mengerjakan melakukan pemeriksaan dasar Atau paling tidak Bapak Ibu bisa memasukkan tugas melakukan pemeriksaan dasar Setelah melakukan pemeriksaan dasar baru merencanakan proses tingkat dasar Itu Bapak Ibu juga bisa kumpulkan Bisa kerjakan Nah nanti setelah merencanakan proses tingkat dasar Kemudian yang terakhir adalah melakukan pekerjaan dengan mesin fris Ini yang terakhir Mungkin yang melakukan pekerjaan dengan mesin fris masih belum bisa Dilihat dari Bapak Ibu Belum bisa dibaca Tetapi paling tidak Bapak Ibu sudah tahu bahwa melakukan pekerjaan dengan mesin fris adalah Unit yang terakhir atau unit pilihan sebagai pilihan diklat Bapak Ibu semuanya Saya akan share untuk tampilannya Saya bisa share nggak ini ya? Sudah gini atau ingin kemana? Wanita, barangkali saya bisa diberi link untuk bisa nge-share Sudah Pak, sudah di itu Pak, coba Pak Sudah ya Sudah? Dibuat presenter atau? Sudah ya Sudah Pak, silahkan Pak, coba Pak Ya, saya coba Ya, sudah Ya Bentar, ini Yang apa Yang ada di saya itu Gambar share contentnya kok Kayak sudah di klik tapi tidak bisa masuk Bentar Pak Ya Ya Coba Pak Sudah ya Sebentar, saya refresh Berarti caranya Berarti caranya Caranya gimana nih? Kalau nggak jalan Masih belum bisa Pak? Sudah jadi Pak? Sudah bisa ya Ya, sebentar Sudah ya Ini share content Ini share content tapi Nggak mau ya Nah, sebentar Nggak bisa ya Terlalu Pak Ini sudah harusnya Bapak-Ibu Bapak-Ibu Barangkali Bapak-Ibu Bisa juga sambil membaca di laptop Tingkat dasar Maksudnya Maksudnya Bapak-Ibu Diminta Untuk Bisa Mengetahui Bagaimana Caranya Kita Merencanakan Sebuah Sebuah proses Pembuatan Suatu produk Ya Tapi tingkatnya Tingkat dasar Artinya Suatu produk Produknya adalah Bukan produk yang rumit Tapi produknya adalah Produk yang sederhana Jadi Merencanakan proses tingkat dasar Maksudnya adalah Bagaimana Bapak-Ibu Bisa merencanakan Sebuah proses Dari Pembuatan Sebuah produk Yang mana Produk yang akan dibuat itu adalah Produk yang sederhana Apa yang akan dipelajari Oleh Bapak-Ibu Yang akan dipelajari oleh Bapak-Ibu itu Yang pertama Adalah Bagaimana Bapak-Ibu Memeriksa Tentang Spesifikasi Proses Artinya Spesifikasi proses itu Berarti Bapak-Ibu Harus Tahu Tentang Hal-hal Yang terkait Dengan proses produksi Hal-hal Yang terkait Dengan proses produksi Misalnya begini Misalnya Bapak-Ibu Akan Melakukan Finishing Dari Sebuah Benda coran Atau ragum Misalnya Orang-ragum ini Dari Pengecoran Kemudian Mau saya Finishing Pada saat Saya finishing Gimana caranya Nah itu nanti Bapak-Ibu harus tahu Memeriksa Spesifikasi proses Bagaimana proses Yang harus dilakukan Agar nantinya Benda yang nanti Akan Di finishing Oleh Bapak-Ibu itu Akan Bisa Sesuai Dengan Yang diinginkan Kalau Misalnya Ada cacat Bapak-Ibu Tahu cacatnya Dimana Kalau Misalnya Ada kerusakan Atau Nggak bisa Di finishing Karena dimensinya Kurang Dimensi mana Yang kurang Dan seterusnya Jadi tahu Jadi bagaimana kita Memeriksa Atau bagaimana kita Bisa Mengidentifikasi Tentang Hal-hal Yang harus diperhatikan Pada saat Proses Proses finishing Tersebut Untuk Pembuatan ragum Tersebut Kemudian Kemudian Juga Bapak-Ibu Harus Belajar Tentang Bagaimana Menentukan Urutan Dari Pelaksanaan Dari Ini Pelaksanaan Urutan Produksinya Gimana Atau Urutan Proses Yang akan Kita Lakukan Bagaimana Itu Kita Bisa Menentukan Urutan Urutannya Berdasarkan Dari Benda Atau Berdasarkan Dari Produk Yang akan Kita Hasilkan Pak Jaki Ya Di Ini Pak Di Partisipannya Terus Diklik Ini Anyone Can Share Pak Oh Ya Ya Dicoba Lagi Ya Oke Oh Ya Ya Sudah Bisa Masuk Ya Benar Ya Ini Saya Share Sekarang Oke Terima kasih Bu Anita Ya Sudah Bisa Masuk Bapak Ibu Bisa Lihat Tayangannya Merencanakan Proses Tingkat Dasar Ini Log 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 O Bukan 0 Ya O 14 00 2001 Nanti Deskripsi Materi Unit Ini Menggambarkan Kegiatan Perencanaan Proses Tingkat Dasar Maksudnya Tingkat Dasar Itu Perencanaan Proses Untuk Benda-benda Yang Sederhana Yang Meliputi Penentuan Data Produksi Dan Teknik Yang Dibutuhkan Penentuan Proses Produksi Pemeriksaan Spesifikasi Proses Identifikasi Langkah-langkah Pada Proses Persiapan Material Dan Alat Identifikasi Jaminan Mutu Serta Dokumentasi Proses Jadi Bapak Ibu Kalau Melihat Bahasa Ini Misalnya Tingkat Dasar Perencanaan Proses Tingkat Dasar Berarti Pasti Ada Tingkat Lanjut Kalau Perencanaan Proses Tingkat Dasar Berarti Pasti Benda-benda Yang Nantinya Akan Kita Rancang Kegiatan Perencanaan Kalau Tingkat Lanjut Pasti Benda-benda Yang Nantinya Kita Rancang Prosesnya Itu Adalah Benda-benda Yang Rumit Benda-benda Yang Rumit Kemudian Ini Elemen Kompetensinya Jadi Elemen Kompetensinya Bahasanya Masih Bahasa Ya Bahasa Taku Sekali Bahasa Terjemahan Kemudian Nanti Nanti Akan Kita Lihat Urayan Urayan Yang Lain Jadi Langkah-langkah Yang Dibutuhkan Untuk Proses Daftar Material Kebutuhan Alat Langkah-langkah Spesifikasi Jaminan Mutu Langkah-langkah Proses Disimpan Dan Digambarkan Jadi Bapak Ibu Harus Ingat Bahwa Pada Saat Kita Menggunakan Pasif Dan Aktif Kata-kata Pasif Dan Aktif Umumnya Kalau Kita Menggunakan Aktif Itu Berarti Menggunakan Awalan Me Kalau Pasif Itu Menggunakan Awalan Di Pada Saat Kriteria Untuk Kerja Umumnya Kalau Yang Di Log Standarnya Itu Menggunakan Kata-kata Yang Pasif Karena Dia Diukur Ya Diukur Setelah Dilakukan Jadi Pasif Itu Setelah Dilakukan Kalau Aktif Itu Akan Melakukan Jadi Di Depan Tapi Kalau Pasif Itu Berarti Di Belakang Setelah Terjadi Makanya Disini Mendukung Data Productions Engineering Yang Diperiksa Diperiksa Berarti Diperiksa Bukan Memeriksa Kalau Memeriksa Berarti Kita Akan Melakukan Memeriksa Kalau Yang Setelah Diperiksa Apabila Dibuntukkan Ditentukan Diuji Berarti Itu Sudah Dilakukan Bukan Menguji Kalau Menguji Berarti Kita Akan Melakukan Jadi KUK Itu Ada Beberapa Yang Menyebutkan Bahwa KUK Itu Seharusnya Menggunakan Kata kerja Pasif Karena Dia Diukur Setelah Dilakukan Bukan Diukur Pada Saat Dia Akan Melakukan Kalau Ada Akan Melakukan Itu Namanya Bukan KUK Tapi Indikator Indikator Yang Akan Kita Raih Apa Tapi Kalau Kriteria Unjuk 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 Kerjanya Setelah Dia Itu Benar Benar Tahu Apa Itu Kadang Kala Antara Pasif Dan Aktif Tapi Memang Dua-duanya Bisa Dipakai Ini Kalau Elemen Kompetensi Pakai Aktif Memeriksa Jadi Dia Harus Memeriksa Tapi Kriteria Unjuk Kerjanya Setelah Melakukan Apa Diperiksa Jadi Setelah Melakukan Memeriksa Spesifikasi Proses Kemudian Bisa Diperiksa Apabila Dibutuhkan Dan seterusnya Nah Sekarang Masuk Ke Memeriksa Spesifikasi Proses Artinya Apa Ini Memeriksa Spesifikasi Proses Artinya Bahwa Seseorang Itu Nantinya Akan Memeriksa Tentang Hal-hal Yang Spesifik Hal-hal Yang Khusus Dari Sebuah Proses Ada Hal-hal Yang Khusus Dari Sebuah Proses Karena Sebuah Proses Itu Pasti Pada Saat Kita Akan Mengerjakan Benda A Dengan Benda B Itu Akan Berbeda Dia Punya Spesifikasi Proses Yang Berbeda Saya Misalnya Mau Finishing Ragum Dengan Saya Mau Finishing Menggunakan Gerinda Itu Akan Berbeda Spesifikasi Prosesnya Berbeda Yang Satu Saya Menggunakan Mesin Scrub Saja Karena Ragum Itu Apa Dia Banyak Terak 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 Sementara Pada Saat Saya Harus Menggerinda Maka Barang Yang Saya Gerinda Itu Paling Tidak Dia Sudah Punya Tingkat Kehalusan N7 Sehingga Nantinya Saya Akan Menaikkan Menjadi N6 Itu Akan Lebih Mudah Atau Menjadi N5 Itu Akan Lebih Mudah Tapi Kalau Dari Kasar Gak Mungkin Makanya Spesifikasi Proses Artinya Memeriksa Tentang Hal-hal Yang Mendasar Tentang Proses Tersebut Hal-hal Yang Khusus Tentang Proses Tersebut Apa Hal-hal Yang Khusus Dari Sebuah Proses Hal-hal Yang Khusus Dari Sebuah Proses Itu Ada Beberapa Yang Perlu Kita Perhatikan Yang Pertama Adalah Tentang Perencanaan Proses Pada Saat Kita Mau Merencanakan Sebuah Proses Maka Kita Harus Memilih Dan Mengatur Urutan Yang Harus Kita Lakukan Apa Saja Kemudian Teru Kita Akan Menjelaskan Tentang Operasi Atau Tentang Kegiatan Yang Harus Kita Lakukan Ini Pemilihan Dan Pengaturan Urutan Kemudian Operasi Itu Adalah Kegiatan Kegiatan Yang Kita Lakukan Atau Aktivitas Apa Yang Nanti Akan Kita Lakukan Nah Perencanaan Proses Itu Ada Dua Perencanaan Proses Itu Adalah Meliputi Dua Hal Yang Pertama Adalah Pemilihan Yaitu Memilih Mengatur Mengatur Apa Mengatur Urutan Proses Kemudian Yang Kedua Adalah Menentukan Kegiatannya Apa Misalnya Tadi Saya Sampaikan Kalau Bapak Ibu Mau Memfinishing Dari Yang Satu Ragum Dari Bekas Pengecoran Kemudian Memfinishing Benda Kerja Dari Kerja Fris Yang Nantinya Akan Dikerinda Itu Pasti Akan Berbeda Spesifikasi Prosesnya Memilih Mengaturnya Berbeda Kemudian Nanti Kegiatan Kegiatannya Juga Berbeda Kemudian Pada Saat Kita Memeriksa Atau Melakukan Spesifikasi Proses Artinya Melakukan Spesifikasi Proses Itu Adalah Melakukan Atau Menspesifikasi Proses Artinya Menentukan Hal-hal Yang Khusus Dari Proses Yang Akan Kita Lakukan Pada Saat Kita Mau Menentukan Spesifikasi Proses Ini Melakukan Spesifikasi Proses Maka Ada Dua Hal Yang Harus Kita Perhatikan Apa Dua Hal Yang Pertama Adalah Data Produksi Yang Kedua Adalah Data Engineer Jadi Ada Data Produksi Dan Data Engineer Atau Data Scientist Jadi Misalnya Ada Ragum Bekas Pengecoran Pasti Nanti Kita Kita Akan Dapatin Hal Yang Terkait Data Itu Belum Tentu Dalam Bentuk Tulis Tapi Data Itu Bisa Juga Dalam Bentuk Temuan Atau Yang Kita Lihat Itu Juga Bisa Jadi Data Oh Ini Data Produksinya Apa Artinya Benda Yang Akan Kita Buat Itu Yang Bagaimana Itu Nanti Ada Disini Di Data Produksi Atau Data Engineer Kita Lihat Pengertian Sekarang Yang disebut dengan Data Produksi Apa Data Produksi Itu Adalah Data Yang Diperlukan Dalam Proses Produksi Data Yang Diperlukan Dalam Proses Produksi Untuk Menentukan Data Produksi Yang Diperlukan Dalam Proses Produksi Perlu Diketahui Jenis-jenis Proses Produksi Yang Dilakukan Dalam Membuatan Produk Proses Produksi Yang Dilakukan Dalam Membuatan Produk Itu Ada Proses Kimiawi Proses Perubahan Bentuk Proses Assembling Proses Transportasi Proses Penciptaan Jasa Administrasi Nah Ini Adalah Proses Proses Yang Proses Proses Produksi Yang Bisa kita Lihat Proses Kimiawi Ya Kimiawi Berarti Dia Akan Diproses Secara Kimiawi Misalnya Ada Campuran A Dengan Campuran B Kemudian Nanti Akan Dapat Apa Itu Nanti Juga Jadi Proses Produksi Namanya Proses Produksi Pada Saat Kita Membuat Sabun Misalnya Maka Itu Sebenarnya Lebih Kepada Proses Kimiawi Karena Itu Campuran Antara Beberapa Bahan Diaduk Jadi Sabun Jadi Atau Jadi Pasta Gigi Atau Jadi Apa Itu Proses Proses Kimiawi Atau Misalnya Proses Perubahan Bentuk Proses Perubahan Bentuk Bisa Juga Misalnya Terjadi Pada Saat Adanya Proses Panas Sehingga Terjadi Perubahan Bentuk Pada Saat Menempa Pada Saat Memanaskan Benda-benda Sehingga Dia berubah Bentuk Atau Mungkin Perubahan Bentuk Pada Saat Dia Dilakukan Tekukan Atau Di Proses Pemesinan Proses Pemesinan Tentunya Itu Proses Yang Merubah Dari Satu Bentuk Ke Bentuk Yang Lain Untuk Benda Kerja Atau Proses Assembling Ya Ini Berlawanan Dengan Yang Tadi Perubahan Bentuk Assembling Itu Malah Menggabungkan Dari Beberapa Benda Jadi Satu Proses Transportasi Itu Proses Terjadinya Perpindahan Dari Satu Titik Ke Titik Lain Dari Sebuah Benda Atau Proses Penciptaan Jasa Administrasi Ini Terkait Dengan Proses Proses Yang Dilakukan Oleh Pihak Pihak Yang Punya Kaitan Usaha Untuk Menyelesaikan Permasalahan Permasalahan Terkait Dengan Hal-hal Yang Sedang Dia Urus Jasa Administrasi Misalnya Administrasi Tentang Pembayaran Apa Pembayaran Telepon Atau Jasa Administrasi Atau Jasa Jasa Atau Mungkin Pinjam Meminjam Uang Dan Seterusnya Di bank Itu Termasuk Proses Proses Produksi Yang Akan Menghasilkan Sesuatu Jadi Produksi Tidak Hanya Sekedar Menghasilkan Sebuah Benda Tapi Yang Dimaksud Dengan Produksi Lebih Luas Itu Adalah Bahwa Dia Nantinya Dari Sebuah Proses Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Baru Akan Akan Menghasilkan Sesuatu Yang Baru Jasa Administrasi Akan Menghasilkan Sesuatu Proses Transportasi Akan Menghasilkan Sesuatu Dan Seterusnya Jadi Proses Produksi Jangan Hanya Dilihat Dari Sebuah Produksi Yang Dimanufaktur Tapi Juga Harus Dilihat Dari Produksi Secara Luas Nah Sekarang Yang Pertimbangkan Atau Menentukan Kipe Jenis Produksi Itu Apa Yang Menentukan Faktor Pertimbangan Dalam Menentukan Tipe Jenis Produksi Itu Andalah Volume Atau Jumlah Yang Dihasilkan Semakin Banyak Volume Atau Jumlah Yang Dihasilkan Maka Pasti Nantinya Akan Sangat Berbeda Alat Yang Digunakan Atau Proses Yang Digunakan Dalam Menghasilkan Produksi Dengan Jumlah Atau Volume Yang Besar Jumlah Atau Volume Yang Kecil Berbeda Dengan Jumlah Atau Volume Yang Besar Fabrik Kue Satuan Atau Fabrik Kue Misalnya Ratusan Atau Puluhan Itu Sangat Berbeda Mesin Atau Berbeda Alat Kemudian Kualitas Produk Yang Dihinkan Kualitas Produk Itu Juga Sangat Terkait Dengan Bagaimana Proses Produksi Yang Dilakukan Pada Saat Kita Menginginkan Tingkat Ketelutian Tinggi Maka Pasti Mesin Yang Digunakan Juga Yang Berkualitas Yang Memiliki Kemampuan Untuk Bisa Menghasilkan Produk Dengan Ketelitian Tinggi Kemudian Peralatan Yang Tersedia Nah Peralatan Yang Tersedia Itu Sangat Tergantung Rumit Tidaknya Sulit Tidaknya Dari Produksi Yang Akan Dihasilkan Semakin Sederhana Yang Dihasilkan Maka Peralatan Yang Tersedia Pun Juga Semakin Sederhana Untuk Menghasilkan Sesuatu Yang Rumit Yang Susah Yang Sulit Pasti Akan Memerlukan Peralatan Yang Rumit Pula Peralatan Yang Lebih Canggih Pula Pada Saat Kita Menggunakan CNC 3 Akses Maka Kita Bisa Menghasilkan Produk Yang Sederhana Tapi Pada Saat Kita Menggunakan 4 Akses Atau 5 Akses Jadi Produk Yang Rumit Pun Bisa Kita Buat Oke Nah Kalau Proses Produksi Itu Didasarkan Aliran Bahan Mentah Sampai Menjadi Produk Akhir Maka Proses Produksi Itu Ada Tiga Ada Yang Disebut Dengan Continuous Process Ada Yang Disebut Dengan Intermittent Process Ada Yang Disebut Dengan Continuous And Intermittent Process Jadi Ada Tiga Continuous Intermittent Kemudian Ada Gabungan Continuous And Intermittent Process Pada Saat Continuous Process Maka Yang Disebut Continuous Process Itu Adalah Proses Produksi Barang atas dasar aliran produk Dari satu operasi ke operasi berikutnya Tanpa penumpukan di satu titik Tanpa proses Jadi setelah dikerjakan pada titik A Kemudian masuk ke titik B Itu langsung dikerjakan Masuk titik C langsung dikerjakan Kalau intermittent process Adalah proses produksi yang produknya Diproses dalam kumpulan produk Bukan atas Dasar aliran terus menerus Jadi kalau Menggunakan proses Apa yang biasa kita lihat Di industri sepeda motor Industri mobil Continuous process Misalnya disini masang baut Setelah masang baut Kemudian dia masang ulir Masang poros Kemudian disini Masang sparkboard Dan seterusnya Itu continuous process Kalau intermittent process Itu bukan continuous process Tapi proses progresi Yang prosesnya diproses Dalam kumpulan produk Bukan aliran atas Aliran Atas Dasar aliran terus menerus Misalnya Kita punya Setumpuk Apa Pekerjaan Itu kemudian kita kerjakan Satu-satu Kita kumpulkan Kemudian Masuk ke pekerjaan berikutnya Itu Intermittent process Karena menunggu setelah jumlahnya banyak Tapi kalau continuous Itu berbeda Jadi pakai model plan berjalan Terus Itu Continuous Kalau intermittent kan Setelah jadi Semuanya Baru dikerjakan ke Pekerjaan berikutnya Dia melakukan Pekerjaan berikutnya Pada tahapan berikutnya Itu intermittent Karena apa Ada proses Diam dulu Ya Ada proses menunggu dulu Ya Jadi ini Dikerjakan Dikerja bubut Semuanya dulu Kemudian nanti Dikerjakan Dikerja free Semuanya dulu Jadi bukan atas Dasar aliran produk Dari satu operasi Ke operasi berikutnya Dengan Tanpa penumpukan Jadi disitu ada Kata kuncinya Tanpa penumpukan Di satu titik Tanpa proses Jadi tidak selesai dulu Kemudian dikumpul Baru diserahkan Kemudian ada Continuous and intermittent process Itu penggambungan Dari proses produksi Terus menerus Dan proses produksi Terputus-putus Nah ini ada Data produksi Dalam proses produksi Data produksi Dalam proses produksi Itu Apa saja Yang nanti Harus ada Data produksi Dalam proses produksi Yang harus ada Itu Dari sini ya Data tentang Ukuran standar Bahan baku Atau Data tentang Bahan-bahan habis Seperti oli Data produksi ya Olinya gimana Ini bahan bakunya Kemudian mesin Dan aksesoris Untuk melakukan proses Ini datanya juga harus ada Tabel-tabel Yang digunakan Sebagai acuan Dalam melakukan proses Juga harus ada Data alat potong Yang digunakan Dalam proses Data perkakas Penjepit Memegang pahat Benda kerja Ini Alat-alat pendukung Data tentang Alat-alat ukur Sebagai sarana Penjaminan Kualitas Jadi ada Berapa data Yang harus ada Dalam proses produksi Yang harus ada Dalam proses produksi Itu tujuh Ya tujuh Ukuran standar Bahan bakunya Bahan habis pakai Kolon Dan sebagainya Mesinnya Yang ketiga Yang keempat Tabel-tabelnya Yang kelima Alat potongnya Yang keenam Data tentang Penjepit Memegang Dan seterusnya Kemudian yang ketujuh Alat ukurnya Jadi ada tujuh Data produksi Dalam proses Produksi Ini sebenarnya Bisa diterapkan Dimana saja Untuk Pekerjaan apa saja Jadi kalau misalnya Untuk Pekerjaan-pekerjaan Kimia Juga Seperti ini Untuk Pekerjaan-pekerjaan Yang Bersifat Apa Tadi Selain kimia Nah Proses assembling Misalnya Pekerjaan assembling Juga seperti ini Jadi Data produksi Selalu akan Tujuh Yang dibutuhkan Paling tidak Ada tujuh Nah Sekarang Menurut Cara Pembentukan Proses produksi Itu Ada enam Menurut Cara Pembentukan Cara Pembentukan Artinya Kalau kita Mau melakukan Proses produksi Maka Pasti Ada Sesuatu Yang kita Tuju Hasilnya Apa Proses produksi Itu Melakukan Sesuatu Untuk Menghasilkan Sesuatu Melakukan Sesuatu Untuk Menghasilkan Sesuatu Apa yang Harus kita Lakukan Proses produksi Yang Menurut Cara Pembentukannya Itu Ada enam Yang pertama Adalah Ada yang disebut Dengan Proses Pembentukan Mula Ada Pengecoran Instruksi Kodder Metalurgi Dan seterusnya Kemudian Yang kedua Adalah Proses Pengubahan Bentuk Ya kan Proses Pengubahan Bentuk Kemudian Yang ketiga Adalah Proses Pemesinan Atau Pemotongan Proses Penyambungan Proses Pelapisan Proses Pengubahan Sifat Lahan Jadi Proses Pengubahan Sifat Bahan Jadi Keenam Proses Ini Keenam Proses Ini Sebenarnya Bapak Bapak Ibu Pasti Pernah Melakukan Yang Paling Sering Bapak Ibu Lakukan Apa Disini Apa Proses Pengubahan Sifat Bahan Proses Pelapisan Proses Penyambungan Proses Pemisahan Yang Sering Bapak Ibu Lakukan Biasanya Proses Pemesinan Pemisahan Pemesinan Atau Pemotongan Jadi Bentuknya Berubah Bahan Dan Bahan Berkurang Tidak Utuh Lagi Pemotongan Tanpa Tatal Atau Pemotongan Dengan Penyayatan Ini Yang Paling Sering Nah Kalau Tadi Yang Pertama Adalah Yang Disebut Dengan Data Apa Yang Pertama Yang Disebut Data Produksi Artinya Data Data Produksi Yang Harus Ada Dalam Proses Produksi Sekarang Ada yang Disebut Dengan Data Saintees Data Saintees Itu Apa Data Saintees Itu Adalah Data Awal Yang Diperlukan Untuk Suatu Proses Berkaitan Dengan Alasan Suatu Proses Tersebut Dilakukan Pada Saat Kita Ingin Melakukan Pengecoran Sebuah Ragum Maka Pada Saat Itu Pasti Bapak Ibu Tidak Begitu Saja Langsung Melakukan Pengecoran Pasti Bapak Ibu Mempertimbangkan Bahannya Apa Kemudian Berapa Lama Suhunya Berapa Itu Pasti Ada Itu Data Saintees Data Engineer Untuk Suatu Proses Berkaitan Dengan Alasan Suatu Proses Tersebut Dilakukan Sangat Dibutuhkan Untuk Membangun Infrastruktur Yang Dibutuhkan Perusahaan Saat Akan Menghasilkan Produksi Pada Saat Kita Mau Melakukan Pengecoran Maka Pasti Dia Melakukan Studi Terlebih Dahulu Agar Proses Pengecoran Itu Bisa Dilakukan Secara Efektif Dan Efisien Lebih Mengarah Bagaimana Sebuah Perusahaan Tersebut Akan Berkembang Sehingga Akan Mengolah Informasi Yang Bersifat Kebijakan Atau Bersifat Strategis Mereka Yang Menyiapkan Data Engineer Itu Adalah Bukan Operator Tetapi Yang Menyiapkan Data Engineer Itu Adalah Orang-orang Yang Senantiasa Selalu Menentukan Kebijakan Perusahaan Mau dibawa Kemana Ada Atasannya Supervisor Data Engineer Itu Ada Jadi Dia Yang Nantinya Dituntut Oleh Pimpinan Perusahaan Supaya Bagaimana Perusahaan Ini Bisa Menghasilkan Keuntungan Sebesar-besarnya Tetapi Dengan Model yang Sekecil-kecilnya Itu yang Sering Dilakukan oleh Pimpinan Perusahaan Terhadap Orang-orang Yang ada Di bawahnya Orang-orang Yang ada Di bawahnya Itu Kemudian Akan Mencoba Membuat Draft Membuat Konsep Agar Para Karyawan Itu Sesuai Dengan Keinginan Bosnya Itu Dia Memberikan Jalan Jalannya Apa Jalannya Salah satunya Adalah Dengan Mencoba Untuk Membaca Kembali Lagi Hasil-hasil Penelitia Melihat Lagi Pengalaman-pengalaman Yang sudah Dilakukan Oleh Perusahaan-perusahaan Yang lain Kemudian Pengalaman-pengalaman Dari Apa Yang sudah Dilakukan Selama ini Jadi Mereka akan Selalu Mencoba Untuk Melakukan Inovasi Inilah Think-tanknya Dari Perusahaan Dia Pasti ada Data Ingenernya Siapa Data Ingenernya Itulah Yang nantinya Think-tanknya Dari Perusahaan Akan Melakukan Analisis Terhadap Suatu Kebutuhan Secara Global Ditinjak Dari Berbagai Aspek Sehingga Akan Memunculkan Jawaban Mengapa Suatu Produk Itu Perlu Dihasilkan Laku Enggak Ini Produknya Kemudian Terlalu Mahal Enggak Kemudian Kemana Ini Harus Dipasarkan Kan Ada Ada 3P Ada 5P Price Produk Promotion Kemudian Kemudian Nanti Place 4P 5P 7P Dan Seterusnya Itu Adalah Bagian Dari Yang Dipikirkan Data Engineer Dimana Perusahaan Itu Bisa Jalan Menggunakan Big Data Atau Data Mentah Yang Berasal Dari Hasil Penelitian Atau Jenisnya Untuk Dapat Menjawab Segala Permasalahan Terkait Dengan Perusahaan Data Engineer Data Engineer Itu Kalau Di Dalam Kegiatan Kita Di Bengkel Itu Berupa Gambar Kerja Bisa Berupa Gambar Kerja Kenapa Berupa Gambar Kerja Karena Di Dalam Gambar Kerja Itu Meskipun Yang Menggambar Itu Operator Gambar Tetapi Sebenarnya Operator Gambar Itu Adalah Operator Yang Diminta Oleh Perancang Gambar Untuk Menggambarkan Ide Jadi Gambar Kerja Itu Gambar Yang Nantinya Gambaran Dari Ide Seorang Data Scientist Apa Yang Nanti Akan Muncul Yang Akan Muncul Adalah Kalau Dalam Gambar Itu Ada Gambar Rakitan Yang Akan Muncul Kalau Di Dalam Gambar Itu Adalah Gambar Detail Yang Akan Muncul Yang Berupa Gambar Kerja Yaitu Gambar Kombinasi Jadi Ada Gambar Rakitannya Ada Gambar Detailnya Kemudian Ada Gambar Kombinasinya Nah Ini Biasanya Tiga Ini Selalu Muncul Ada Rakitannya Ada Detailnya Kemudian Ada Gambar Kombinasi Combine Driving Jadi Jadi Kalau Gambar Rakitan Hanya Rakitan Saja Gambar Detail Hanya Detailnya Saja Gambar Kombinasi Ada Rakitan Dan Ada Detailnya Kalau Bapak Ibu Yang Sering Bekerja Jadi Operator Itu Hanya Dikasih Gambar Detailnya Saja Sementara Nanti Gambar Rakitan Itu Pasti Yang Order Dia Order Ke Perusahaan A Perusahaan B Atau Pekerja A Pekerja B Pekerja C Gambar Rakitannya Dipegang Oleh Yang Order Dia Pesan Untuk Komponen A Di Perusahaan A Komponen B Perusahaan B Komponen C Perusahaan C Dia Ambil Kemudian Dia Rakit Sesuai Berarti Itulah Yang Nantinya Menjadi Hasil Ide Dari Seorang Data Sain Data Injil Kemudian Tahapan Nah Sekarang Tahapan Dalam Rencanakan Proses Apa Yang Pertama Adalah Mempelajari Gambar Kerja Terutama Gambar Detail Komponen Kemudian Kita Harus Lihat Benar-benar Bentuk Dan Ukuran Komponen Kemudian Ketelitian Dan Permukaan Akhir Yang Diperlukan Serta Spesifikasi Lain Pada Komponen Akhir Kemudian Jenis Bahan Paku Dan Perlakuan Panas Yang Dilakukan Ini Umumnya Kalau Kita Mau Merencanakan Proses Khususnya Di proses Proses Produksi Di Manufaktur Gambar Kerja Bentuk Ukurannya Detilnya Ketelitian Di Permukaannya Simbol Simbolnya Jenis Bahan Paku Dan Perlakuan Panas Yang Diperlukan Jadi Nanti Kalau Misalnya Bapak Ibu Ketemu Bahan Yang Harus Dilakukan Perlakuan Panas Maka Pasti Bapak Ibu Harus Mikirkan Berapa Tingkat Penyusutan Dari Benda Tersebut Setelah Dilakukan Perlakuan Panas Karena Karena Pada Saat Bapak Ibu Tidak Memperhitungkan Tidak Tau Sifat Sifat Bahan Terutama Yang Terkait Dengan Bahan Yang Digunakan Yang Nantinya Akan Digunakan Maka Tingkat Penyusutan Itu Akan Timbul Bervariasi Untuk Berbagai Bahan Sehingga Pada Saat Harus Ada Perlakuan Panas Maka Kita Harus Tahu Bahwa Perlakuan Panas Setelah Dilakukan Perlakuan Panas Itu Ukurannya Berapa Sehingga Kita Bisa Memperkirakan Berapa Seharusnya Ukuran Awal Sebelum Dilakukan Perlakuan Panas Nah Ini Contoh Ini Ini Gambar Rakitan Tidak Ada Gambar Detilnya Ya Kan Tidak Ada Nah Ini Ada Gambar Detil Gambar Kombinasi Ini Gambar Rakitan Gambar Rakitan Itu Hanya Seperti Ini Ada Bagian Bagian Nomor Bagian Jumlah Nama Bagian Tapi Kita Enggak Tau Ukuran Ukurannya Ya Ini Hanya Ukuran Itu Disini Ukuran Benda Mentahnya Berapa Jadi Kalau Di Dalam Etiket Gambar Itu Nama Bagian Bahan Ukuran Ukuran Itu Adalah Ukuran Dari Bahan Dipakai Untuk Bagian Untuk Mengincar Sasaran Misalnya Jadi Berbeda-beda Oh ini Bagian Dipakai Untuk Bagian Bawah Untuk Penopang Misalnya Jadi Kita Kita Gak Tau Bagian Bagian Atau Rakitannya Karena Seperti Itulah Cara Agar Produk Itu Tidak Bisa Ditiru Data Scientist Itu Gak Bisa Diteru Data Engineering Itu Gak Bisa Ditiru Engineering Gak Bisa Ditiru Dengan Cara Memisahkan Berbagai Macam Bagian Ke Berbagai Perusahaan Sehingga Mereka Gak Punya Datanya Setelah Ngumpul Jadi Satu Baru Dia Rakit Nah Sekarang Apa yang disebut Dengan Spesifikasi Produk Spesifikasi Adalah Cara Proses Membuat Dalam Melakukan Pemilihan Spesifikasi Adalah Pernyataan Tengah Yang Usus Spesifikasi Adalah Spesifik Karakteristik Total Dari Barang Atau Jasa Yang Dapat Menuhi Kebutuhan Dan Keinginan Pengguna Yang Dinyatakan Cara Tertulis Atau Urean Terperinci Mengenai Persyaratan Ginerja Barang Atau Jasa Atau Pekerjaan Atau Suatu Urean Terperinci Mengenai Persyaratan Kualitas Metode Kerja Standar Kualitas Yang Harus Diberikan Penyedia Penyedia Sekarang Bagaimana Bagaimana Kita Memperoleh Spesifikasi Ini Spesifikasi Produk Kita Bisa Memperoleh Sebuah Sesuatu Benda Dari Spesifikasi Benda Misalnya HP HP itu Apa saja Yang harus Kita ketahui Tentang Spesifikasi HP Kalau Disini Kan Benda Kerja Kalau Benda Kerja Apa Saja Spesifikasi Benda Kerja Apa Saja Yang Harus Ada Sehingga Nantinya Kalau Saya Memesan Kepada Seseorang Itu Orang Yang Mengerjakan Tidak Salah Dalam Penjelasan Yang Saya Berikan Apa Yang Harus Ada Yang Harus Ada Bentuk Geometri Bentuk Silindernya Bentuk Kubiknya Kemudian Dimensi Dan Toleransi Ukurannya Dan Toleransinya Jangan Lupa Toleransi Geometrinya Toleransi Geometri Berarti Adalah Toleransi Toleransi Yang Ada Pada Bagian Bagian Usus Yang Terkait Dengan Geometri Yang Terkait Dengan Bentuk Misalnya Disitu Antara Lubang Dengan Poros Kalau Dimensi Dan Toleransi Itu Lebih Umum Toleransi Dari Semua Benda Semua Bagian Tapi Kalau Toleransi Geometri Misalnya 12 H7 Kita Harus Tahu H7 Itu Berapa Jangan Diceritakan Bahwa Toleransi Lubang Toleransi Poros Kalau Hanya Besar Itu Jelas Toleransi Lubang H7 Tapi Berapa H7 Justru Yang harus Kita Tahu Itu Bukan Masalah Toleransi Lubang Toleransi Poros Tapi Berapa Harga H7 Itu Berapa Itu Yang Paling Penting Karena Kalau Kita Tahu Toleransi Lubang Atau Toleransi Poros Sementara Kita Bisa Membaca H7 Ya Percuma Ini Ada Toleransi Lubang Berapa H7 Berapa H7 Tahu Ya Tahu Seperti Tempat Atau Bagian Yang harus Diberi Perlakuan Panas Ya Atau Perlakuan Khususus Ini Yang Elemen Kompetensi Pertama Kemudian Elemen Kompetensi Kedua Adalah Menentukan Urutan Produksi Caranya Gimana Caranya Adalah Biasanya Gini Kalau Bapak Ibu Ada Pekerjaan Maka Pekerjaan Itu Tidak Hanya Satu Mesin Yang Digunakan Atau Satu Jenis Pekerjaan Yang Akan Dilakukan Pada Benda Itu Disini Contohnya Adalah Ada Tangget Tirus Yang Tadi Yang Benda Tadi Yang Ada Gambar Apa Gambar Rakitan Nah Itu Dia Pakai Kerja Bubut Proses Bubut Ada Proses Pengerasan Kemudian Setelah Pengerasan Itu Harus Ada Pengujian Kekerasan Karena Akan Melihat Sampai Sejauh Mana Pengerasan Yang Sudah Dilakukan Kemudian Pakai Gerinda Silinder Untuk Finishing Maka Dibuat Ya Maka Dibuat Ada Kode Waktunya Berapa Tanggal Pukul Operator Supervisor Keterangan Ini Yang disebut Dengan Kartu Proses Sebelum Kartu Proses Dipara Kepada Supervisor Dimana Untuk Mengecek Layakan Benda Untuk Diproses Selanjutnya Contoh Misalnya Ini Sudah Diburing Ya Untuk Kekerasan Ya Pengerasan Diburing Atau Ini Kita Lihat Ada Kelebihan Sebelum Digerinda Pasti Harus Ada Kelebihan Ukuran Digerinda Jadi Kepada Supervisor Diminta Untuk Mengecek Layakan Benda Untuk Proses Selanjutnya Layak Enggak Jadi Pada Saat Setelah Dibubut Kan Dia Harus Ukurannya Lebih Besar Daripada Yang Seharusnya Karena Mau Ada Pengerasan Ternyata Ukurannya Sudah Pas Berarti Ini Gak Layak Untuk Dikeraskan Gak Usah Dikeraskan Karena Nanti Kalau Dikeraskan Kemudian Dijuji Kerasan Di Gredasi Lider Percuma Gak 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 Proses Ulir Harus Belum Pengerasan Dimensi Jadi ada Beberapa Hal Yang Harus Dilakukan Oleh Supervisor Sebelum Benda kerja Itu Di Proses Berikut Nah Ini Rencana Operasi Ini Misalnya Ada Visualisasi Ada Rahang Ini Benda Kerjanya Gambarnya Ini Kira-kira Perencanaan Proses Rencana Operasi Atau Operation Plan Modelnya Semacam Ini Salah Satu Model Nanti Ada Beberapa Model Yang Bisa Kita Gunakan Ini Memubut Membut Tirus Melepas Penahan Center Cakra Cakra An Planner Caliber Alat Upurnya Apa Cutting Tool Apa Pahat ISO 2 Core Center Nomor 2 Dan Seterusnya Alat Yang Digunakan Ini Kan Fixture Apa Fixture Fixture Itu Penjepit Fixture Itu Penjepit Bisa Cekam Bisa Cak Cak Rahan 3 Cak Rahan 4 Bisa Colette Fixture T juga Bisa Hanya Untuk Dia Tidak Menggunakan Cak Rahan 3 Tapi Tapi Dia Menggunakan Face Split Ditempel Jadi Nanti Kita Lihat Fiturnya Apa Ini ada Cak Rahan 3 Rahan 3 Senter Kepala Lepas Ini Sekarang Fiturnya Apa Dia Menggunakan Slip Spindle Jadi Cak Dilepas Kemudian Masuk Disitu Ada Poros Kemudian Nanti Pakai Spindle Slip Spindle Karena Di bagian Dalam Dari Mesin Bubut Itu Tirus Sehingga Dia Bisa Menggunakan Slip Mengubut M20 Dan Seterusnya Oke Nah Ini Yang Apa Yang Saya Sampaikan Bapak Ibu Kemudian Bapak Ibu Nantinya Bapak Ibu Nantinya Akan Akan Ada Tugas Praktek Dan Ada Tugas Teori Yang Nanti Akan Kita Lihat Tugas Praktek Dan Tugas Teorinya Apa Kalau Tugas Teori Jelas Pasti Bapak Ibu Akan Menjawab Soal Soal Kalau Tugas Praktek Bapak Ibu Disuruh Membuat Langkah Kerja Untuk Mengerjakan Sesuatu Dari Benda Yang Sudah Kita Tentukan Ada Gambarnya Yang Nanti Akan Bapak Ibu Lihat Bapak Ibu Diminta Untuk Mengerjakan Benda Kerja Membuat Langkah Kerja Dari Sebuah Benda Sebentar Saya Sebentar Saya akan Sebentar Sebentar Saya akan Ya ini yang tugas Prakteknya Kalau tugas Teori Pasti Bapak Ibu Akan Diminta Untuk Jawab Soal Tugas Praktek Bapak Ibu Diminta Ada Indikator Indikator Ya Kemudian Standar Kerja Gambarnya Ini Diminta Ngerjakan Ini Membuat Apa Ini Melajari Gambar Kerja Identifikasi Semua Spesifikasi Tentukan Proses Produksi Yang Digunakan Masing-masing Komponen Identifikasi Data Pendukung Produksi Yang Diperlukan Identifikasi Data Engineer Yang Diperlukan Untuk Semua Komponen Buatlah Diagram Alir Buat Daftar Material Buat Daftar Alat Buat Kartu Proses Nah Ini Sebenarnya Menggunakan Berapa Mesin Kalau Bapak Ibu Lihat Ini Ada Silindernya Kemudian Ini Juga Ada Alurnya Kemudian Ini Ini Apa Sini Ini Adalah Bagian Dari Bagian Dari Apa Bagian 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 Dari Hidrolik Bapak Ibu Lihat Ya Kalau Ada Dongkrak Hidrolik Bagian Atasnya Biasanya Pakai Penumpu Seperti Ini Supaya Nantinya Tidak Meleset Kesana Kesini Ini Bagian Bagian Bawah Biasanya Disambungkan Dengan Kadang Ada Yang Dulir Kadang Ada Yang Model Seperti Ini Kemudian Hanya Sekedar Dibaut Untuk Pengencangan Sehingga Dia Tidak Lepas Pada Saat Dia Mengangkat Tunda Ini Namanya Tidak Ada Disini Tapi Ini Adalah Penyanggak Dari Dungkrak Hidrolik Tujuannya Ini Pelajari Pelajari Tentukan Buatlah Diagram Alir Bapak Ibu Nanti Di teori Itu Juga Akan Bapak Ibu Belajari Tentang Diagram Alir Tentang Flowchart Flowchart Itu Sebenarnya Untuk Memudahkan Kita Pada Saat Bekerja Dan Itu Memudahkan Orang Lain Supaya Memahami Pekerjaan Kita Pada Saat Ada Masalah Nanti Harus Kembali Lagi Kemana Jadi Kalau di Flowchart Itu kan Ada Beberapa Gambar Yang Semuanya Punya Perbedaan Makna Ada yang Dimulai dari Awal Kemudian Start Kemudian Ada yang Berbentuk Jajaran 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 Semuanya Bisa Kita Gunakan Untuk Membantu Proses Produksi Oke Saya Kira Sementara Itu Yang Saya Sampaikan Selama Berapa Ladi ya 30 Menit Jadi Jam 20 Menit Barangkali Ada yang Kita Bisa Diskusikan Atau Mungkin Ada Tambahan Dari Bulita Atau Yang Lain Akan Menambahkan Silahkan Saya Serahkan Ke Bu Anita Kemudian Silahkan Ke Teman-teman Lain Ada yang Tanya Atau Ada yang Nanggapi Atau Mungkin Ada pengalaman Lain Silahkan Bulita Ada Tambahan Cukup Bungkak Pak Ya Seperti Yang ada Di Modul Yang ada Di LMS Mungkin Kalau Ada yang Sedang Baik Ada yang Bapak Dan Ibu Itu agak Bapak Dan Ibu Masa Tanya Di Forum Ini Boleh Ijin Nanya Pak Ya Pak Sari Gimana Tentang Kontinus Proses Dengan Intermittent Yang Putus-putus Itu Kalau Penjelasan Pasak Tadi Bahwa Intinya Untuk Yang Continue Yang Terus Menerus Itu Tidak Terjadi Penumpukan Produk Dalam Satu Unit Bagaimana Dengan Produksi Yang Perencanaannya Itu Dari Awal Hingga Akhir Tetapi Terputus Karena Waktu Produksi Yang Panjang Jadi Produksinya Berhenti Atau Misalnya Karena Untuk Efisiensi Penggunaan Peralatan Jadi Bisa Terus Menerus Itu Bisa Dikategorikan Intermittent Atau Continue Pak Jadi Satu Yang Tetapi Harus Diputus Diantara Karena Efisiensi Peralatan Gitu Ya Ya Jadi Kalau Seperti itu Itu Namanya Yang ketiga Continuous Intermittent Jadi Itu bukan Intermittent Bukan Continuous Tapi Yang ketiga Tadi Yang ketiga Apa tadi Continuous Intermittent Jadi Kan ada Tiga Ya Nih Ya Jadi Masalahnya Adalah Ada Produk-produk Yang memang Seperti itu Ada Produk-produk Yang Memang Di Dia tidak Kontinuous And Intermittent Proses Itu Gabungan Kenapa Kalau kita Dikatakan Gabungan Kontinuous Intermittent Proses Nah Ini Karena Tadi Ada Ekonomisnya Faktor Ekonomisnya Nah Sebenarnya Kontinuous Proses Itu Adalah Tidak Diputus Itu Karena Ekonomis Juga Kalau Ditumpuk Tidak Ekonomis Nah Justru Seperti itu Kenapa Kalau dibuat Kontinuous Karena Ekonomisnya Kontinuous Kenapa Kalau dibuat Intermittent Karena Ekonomisnya Intermittent Kenapa Kontinuous Intermittent Karena Ekonomisnya Kontinuous And Intermittent Jadi Kalau Ada Pertimbangan Pertimbangan Seperti itu Ya Itu yang ketiga Bukan Kontinuous Bukan Intermittent Contohnya Misalnya Bapak Ibu Misalnya Production Based Production Based Membelajarannya Kemudian Ada Pekerjaan Dari Perusahaan Membuat Kepala Baut Atau Membuat Baut Ada Kepalanya Yang harus Diffrease Kemudian Jam Kerjanya Kebetulan Siswanya Itu Hari Senin Itu Bubut Senin Selasa Rabu Bubut Jumat Sabtu Fresh Maka Senin Selasa Rabu Itu Kerja Terus Ulir Tumpuk Kan Baru Jumat Sabtu Semuanya Ngerjain Kepala Itu Kontinuous And Intermittent Jadi Bukan Kalau yang Kontinuous Beneran Setelah Bubut Langsung Dikerjakan Itu Memang Ekonomisnya Seperti itu Karena Kondisi Dan Situasi Yang Ada Menghendaki Seperti Tapi Ada yang Intermittent Saja Ada yang Intermittent Jadi Memang Pekerjaannya Cuma Satu Hanya Pekerjaan Bubut Aja Dan Itu Hanya Pekerjaan Satu Kali Bubut Selesai Udah Ya udah Berhenti Disitu Artinya Itu Pekerjaan Yang tidak Nyambung Dengan Pekerjaan Yang Lain Itu Iya Pak Alhamdulillah Saat Pak Oh ya Sudah Alhamdulillah Ada Ibu Ya Gimana Pak Serin Ini Usul Ini Agaknya Teman-teman Udah Menyampaikan Mungkin Lewat Bia Cet Di Ada Beberapa Permintaan Mungkin Perlu Dipikirkan Masukannya Karena LMS Kita Kan Terkunci Secara Otomatis Dan Terbuka Setelah Nilai Dirilis Untuk Yang Sebelumnya Bagaimana Kalau Misalnya Soal Teori Dan Praktek Itu Bisa Di Share Secara Manual Aja Pada Kami Untuk Siap-siap Jadi Kalau Pada Diminang Semangat Kerja Tugas Tidak Ada Kerjaan Di rumah Jadi Bagaimana Kalau Boleh Dibusul Mewakili Teman-teman Soal Teori Dan Praktik Itu Walaupun Belum Bisa Diakses Di LMS Itu Sudah Bisa Diakses Secara Manual Di Grup WA Supaya Bisa Ada Untuk Bekerja Mengisi Waktu Yang Lowong Dan Ketika LMS Terbuka Kita Sudah Siap Untuk Meng-upload Jadi Tanpa Perlu Menunggu Lama-lama Lagi Sebenarnya Gini Pak Pak Sarit Bapak Kan Sebenarnya Bisa Melihat Setiap Saya Tayang Saya Nyampaikan Tentang Pekerjaan Yang Nantinya Akan Bapak Ibu Kerjakan Ya Kecuali Kalau Yang Teori Kalau Teori Kan Tidak Terlalu Lama Tapi Kalau Yang Praktik Mungkin Yang Lama Saya Sampaikan Saya Tayangkan Maksudnya Saya Tayangkan Kalau Bapak Misalnya Muter Video Lagi Kelihatan Tugas Tugas Ya Kelihatan Ya Kelihatan Artinya Bapak Ibu Juga Bisa Mengerjakan Tugas Itu Berdasarkan Dari Video Yang Awal Bapak Ibu Peroleh Pada Saat Kita Melakukan Pertemuan Jadi Itu Bisa Dilakukan Seperti Itu Atau Nanti Saya Coba Koordinasi Dengan Bagian Pak Irfan LMS Ya Itu Bisa Juga Yang Tadi Kita Buka Saja Untuk Yang Apa Untuk Tugas 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 Kita Buka Meskipun Bapak Ibu Tidak 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 Meng Upload Tugas Selama Tugas Itu Tidak Di Upload Secara Ratur Artinya Tidak Bisa Ada Prasarat Pada Saat Bapak Ibu Mau Meng Upload Tugas Itu Memungkinkan Tidak Meskipun Bapak Ibu Sudah Mengerjakan Tugas Tapi Tugas Itu Tidak Akan Bisa Ibu Bapak Serahkan Tugas Atau Tugas Ketujuh Meskipun Bapak Ibu Sudah Ngerjakan Tapi Tidak Mampu Diserahkan Sebelum Tugas Keenam Diserahkan Itu Nanti Saya akan Coba Koordinasi Dengan Pak Irvan Memungkinkan Tidak Karena Kalau itu Memungkinkan Bapak Ibu Bisa Misalnya Oh Saya Menggerjakan Tugas Tapi Bapak Ibu Tidak Akan Bisa Menyerahkan Tugas Selama Tugas Yang Sebelumnya Tidak Diserahkan Ya Itu Ya Awalnya Tujuannya Adalah Supaya Tugas Itu Bisa Berurutan Diserahkannya Bisa Berurutan Jadi Ada Prasarat Bahwa Tugas Ini Bisa Diserahkan Pada Saat Tugas Sebelumnya Sudah Diserahkan Hanya Permasalahannya Pada Saat Dia Mendapatkan Kesempatan Untuk Membuka Tugas Yang Setelahnya Itu Ternyata Kesempatannya Terlalu Pendek Untuk Dikerjakan Karena Dia Mengumpulkan Tugas Itu Terakhir Mengumpulkan Tugas Terakhir Kemudian Baru Diperiksa Yang Ini Baru Bisa Dibuka Setelah Dibuka Ternyata Tugasnya Banyak Sehingga Dia Tidak Memungkinkan Untuk Mengerjakan Tugas Itu Memang Yang Tujuan Utamanya Adalah Biar Nantinya Teratur Mengumpulkan Tugas Jadi Tugas Satu Tugas Dua Tugas Tiga Tugas Empat Teratur Mengumpulkan Tugas Tapi Masalah Mengerjakan Tugasnya Ya Mengerjakan Tugasnya Sebenarnya Kalau Emang Itu Masih Bisa Dilakukan Pada Saat Tata Muka Itu Juga Bisa Langsung Tahu Tugasnya Kemudian Tugas Itu Tidak Akan Bisa Diserahkan Sebelum Tugas Sebelumnya Sudah Diserahkan Itu Juga Akan Lebih Bisa Jadi Coba Saya Terima kasih Idenya Saya juga Sudah Membaca Ide itu Tapi Saya juga Masih Punya Apa Punya Satu Keinginan Dari Apa Keinginan Kita Bagaimana Supaya Tugas Itu Masuk Secara Teratur Jangan Sampai Misalnya Tugas Ketujuh Masuk Tapi Tugas Kelima Tugas Kok kosong ini Ya kan Gitu Karena apa Nggak ngerjakan Yang tugas Kelima Kemarin Itu ada yang Sampai Hanya Sekedar Memposting Soal Saja Gitu Bukan tugasnya Sudah dikerjakan Tapi soalnya Yang masih Kosongan Gitu loh Nah Itu jadi Soalnya Saja Yang Diposting Tugasnya Belum Nah Harapan Kita Adalah Tugasnya Sudah Bisa Selesai Secara Nah Nah Kemudian Sebenarnya Sebenarnya Dengan Cara Seperti ini Bapak Ibu Keuntungannya Memang Banyak ya Salah satunya Adalah Bahwa Bapak Ibu Kan Sekarang Bisa Bebas Kapanpun Bisa Mengerjakan Tugas Nah Cuman Masalahnya Wah Ini terkendala Ini belum Masuk Dan seterusnya Kita juga Nanti Kemungkinan Memungkinkan Nggak Ada semacam Komitmen Bahwa Tugas itu Selambat-lambatnya Satu kali Dua puluh empat jam Misalnya ya Satu kali Dua puluh empat jam Setelah dikumpul Itu harus Sudah selesai Misalnya Seperti itu Nanti Kita Ini kan baru Pertama ya Baru pertama Kita melakukan Diklat online Sehingga Memungkinkan Nggak LMS itu Bisa memberitahu Kita bahwa Tugas yang harus Diperiksa pertama Itu adalah Dari Peserta yang pertama Kali ngumpul Siapa peserta yang pertama Kali ngumpul Itulah Harus yang Lebih dulu Diperiksa Nah tugas yang Paling terakhir Diperiksa adalah Peserta yang Terakhir Ngumpulkan Karena nanti Itu resiko Bagi peserta yang Terakhir Jangan sampai Diacak lagi Ternyata Yang baru Ngumpulkan Dari periksa Yang belum Ngumpulkan Pas yang Sudah Apa Lama mengumpulkan Periksaannya Malah belakangan Itu juga Bisa seperti Ini memang Pak Syarir Masih Banyak Perbaikan-perbaikan Yang memang Kita inginkan Nanti akan Semakin bagus Di angkatan kedua Angkatan berikutnya Kemudian juga Kita berharap Mudah-mudahan Kita bisa Melakukan Sesuatu Dan berarti Ke Banyak Guru Jadi Lebih banyak Guru Yang bisa Mengakses Oke Terima kasih Masukannya Nanti akan Kita Diskusikan Di Pak Irvan Saya Dengan Bulita Dengan Bu Anita Nanti kita Kita akan Nomor Oke Ada lagi Pak Ada yang Mau disampaikan Atau Bu Juliana Ini Pak Berkenaan Dengan Yang Materi Yang Sekarang Ini Sangat Menarik Sekali Pak Nah Ini Juga Seharusnya Kita Sampaikan Juga Ke Anak-anak Di sekolah Cuman Masalahnya Kebanyakan Dari Kita Terutama Saya Belum Punya Pengalaman Yang Terutama Yang Di dunia Industri Itu Tentang Mempersiapkan Proses tingkat Dasar Ini Pak Jadi Saya Usul Nanti Kalau Kemungkinan Ada Seperti Yang Tahun Kemarin Kan Ada Magang Industri Ya Pak Untuk Calon Peserta Kata Nah Kami Mohon Nanti Untuk Para Peserta Juga Diberi Magang Industri Lagi Pak Kemudian Di titik Beratkan Ke perusahaan-perusahaan Yang emang Proses-proses Seperti perancangan Ada Jadi biar kami Nanti Kembali ke sekolah Itu Memberi Pemahaman Ke anak-anak Itu berdasarkan Pengalaman Yang real Sehingga Jadi lebih Apa ya Lebih Mengenal ke Anak-anak Mungkin itu saja Pak Ya Terima kasih Nanti Usulannya Nanti akan Kita Sampaikan Ke Penyelenggara Tentang Pelaksanaan Diklat Tetap Muka Pada saat Selesai Diklat Ini Kemudian Nantikan Ada Diklat Tetap Muka Untuk Pelaksanaan Kegiatan Bukakah Ya Kompetensi Mudah-mudahan Nanti bisa Kita Masuk Untuk Magang ke Industri Ya Itu Makasih Usulannya Nanti kita coba Kita tampung Untuk ini Kita sampaikan Ya Makasih Pak Ya Makasih Pak Ya Pak Waalaikumsalam Warahmatullahi Pak Rosit Mau ke Master Engineering Lagi Yang Mau Pindah Ada lagi Atau ke Master Engineering Bagaian Master Engineering Pak Pak Rosit Kemarin Ke Master Engineering Ya Pak Saya di Master Engineering Kerawang Pak Bukan Seperti Perusahaan Yang Itu Pak Emang Kalau Secara ini Besarlah Ininya Cuman Karena Lingkungannya Itu Seperti Di Ruko Itu Pak Jadi Agak kurang Kurang Inilah Untuk Beda Dengan Yang Yang di Kawasan Itu Yang di Yang di Kerawang Itu kan Jadi Benar-benar Prosedur Prosedur Yang Seperti yang Di Teori Itu Diterapkan Pak Seperti pagi-pagi Karyawan Itu Senam Dulu Itu kan Bisa Bisa Diaplikasikan Juga Di Sekolah Pengalaman Pengalaman Seperti Itu Yang Nanti Ketika Kita Bilang Ke Anak Itu Emang Ini Yang Dikerjakan Di Industri Sehingga Mereka Ketika Terjun Ke Industri Tidak Terlalu Tidak Terlalu Jadi Cepat Adaptasinya Ya Pak Ya Gitu Ya Transfer Sedikit-sedikit Pak Transfer Budaya-budaya Yang ada Di Industri Sedikit-sedikit Kita Kita Transfer Ke Anak-anak Di Sekolah Ya Pak Itu Oke Terima kasih Pak Raffiq Iya Pak Gimana Pak Ramdan Ada pertanyaan Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Warahmatullo Ya gini Pak Ya gini Pak Saya mau nanya Pak Terkait Tadi Pak Rosit Dia Pak Ya Masalah Magang Saran Saja nih Pak Ya saran Takutnya Kejadian lagi Dulu Kayak Pas KG Pak Ya Pas KG Kan ada Magang Duga Ya Nah Itu Kejadiannya Ketika kita Magang Di daerah Sendiri Itu Rata-rata Perusahaan Itu Rada Segen Pak Kita Itu Jadi Untuk Ngapain-ngapain Kita Jadi Kita Serba Salah Disitu Segannya Disitu Pak Jadi Saran Saya sih Lebih baik Gini Pak Bisa Tidak BMTI Menempatkan Kami Di Perusahaan Yang Ada Misalkan Di Bandung Misalkan Ada Misalkan Disitu Menempatkan BMTI Bukan Kami Kalau Kami Menempatkan Diri Kami Sendiri Mereka Jadi Rada Segan Itu Permasalahannya Pak Jadi Ini Hanya Usul Saja Karena Program Kedepan Nanti Ada Magang Ya Ya Gitu Jadi Saya Harapkan Ditempatkan Gitu Pak Gitu Saja Pak Makasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Sebenarnya Kalau Dari BMTI Sendiri Kerjasama Industri Yang Dilakukan Itu Tidak Hanya Dari Bapak Ibu Tapi Juga Dari Kita Sendiri Juga Pada Saat Misalnya Ya Pada Saat Kita Menyusun KKNI Itu Kita Akan Melibatkan Industri Atau Pada Saat Kita Ketemu Di Jakarta Untuk Nyusun Soal Misalnya Itu Juga Kita Ketemu Jadi Banyak Industri-industri Yang Bisa Kita Jadikan Sebagai Mitra Ya Kita Jadikan Sebagai Mitra Nah Sebenarnya Antara Satu Industri Dengan Industri Yang Lain Itu Ada Lebih Dan Ada Kurangnya Tidak Semuanya Sesuai Mungkin Dengan Apa Yang Kita Bayangkan Tapi Kelebihannya Pasti Ada Kelebihan Dari Industri Itu Pasti Ada Nah Pada Saat Kita Ketemu Dengan Perusahaan Perusahaan Yang Besar Seperti Di PTDI Misalnya Itu Juga Barangkali Kelebihan Ada Tapi Kekurangannya Juga Ada Dipindah Juga Begitu Kemudian Di Master Engineering Juga Mungkin Seperti Itu Di Artamigas Atau Di CSM Ya Bapak-Ibu Juga Pernah Barangkali Ada yang Sudah Pernah Di CSM Itu Juga Ada Kelebihan Ada Kurangannya Jadi Akan 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 Lebih Baik Kalau Misalnya Kita Pelajari Di Industri Itu Kelebihannya Pada Saat Kita Belajar Kelebihan Dari Industri Itu Maka Kelebihan Itu Nantinya Akan Bisa Kita Gunakan Untuk Melakukan Kreativitas Kreativitas Yang Bisa Jadi Diperlukan Di Sekolah Apa Yang Diperlukan Di Sekolah Mungkin Tidak Sama Dengan Teorinya Tapi Paling Tidak Justru Kelebihan Yang Ada Itu Malah Mengatasi Masalah Masalah Yang Terjadi Di Sekolah Kita Atau Mungkin Masalah Masalah Yang Ditimbulkan Dari Apa-apa Yang Selama Ini Kita Fahami Karena Sebenarnya Semua Hal Itu Harus Kita Nilai Ada Kekurangan Dan Ada Kelebihan Kita Bisa Lihat Semuanya Itu Dari Kelebihannya Bisa Bisa Kita Lihat Dari Kekurangannya Kalau Bapak Ibu Ingin Menjadi Orang Yang Kritis Maka Tolong Selalu Cari Kekurangannya Tolong Cari Kekurangannya Maka Pasti Akan Kita Lebih Kritis Melihat Sesuatu Tapi Kalau Bapak Ibu Ingin Selalu Banyak Bersyukur Ya Cari Kelebihannya Wah Ini Juga Alhamdulillah Sudah Sehat Meskipun Tidak Kemana-mana Ya Sehat Itu Cari Kelebihannya Kalau Bersyukur Tapi Kalau Kita Ingin Ingin Apa Ingin Kritis Ya Kita Cari Kekurangannya Makanya Antara Kekurangan Dan Kelebihan Harus Kita Tempatkan Di Posisi Yang Tepat Ada Saat Kita Menempatkan Kekurangan Dan Kelebihan Di Posisi Yang Salah Nanti Justru Kita Yang Jadi Korban Kita Selalu Kurang Saja Ya Tanpa Melihat Bahwa Kita Sudah Lebih Atau Kita Merasa Sudah Lebih Sehingga Kita Tidak Tahu Kekurangan Kita Jadi Salah Jadi Industri Seperti Itu Bagi BMTI Sebenarnya Kemarin Itu Kelebihannya Apa Kalau Misalnya Kaki Itu Berada Di Kelebihannya Ini Kelebihannya Bagi Peserta Supaya Dia Dekat Rumah Karena BMTI Terus Terang Pada Saat Memberikan Uang Saku Kepada Bapak Ibu Yang Peserta Diklat Tidak Bisa Maksimal Ya Sehingga Diharapkan Nantinya Tidak Terlalu Memberatkan Bapak Ibu Itu Kelebihannya Kekurangannya Apa Mungkin Para Jadi Segen Perusahaannya Kan Gitu Tapi Itu Makanya Kita Mau Mencari Apa Kelebihan Tahu Kurangan Itu Makanya Kita Bisa Melihat Kemarin Konsekuensinya Gitu Mbak Kosian Itu Sudah Honornya Tidak Besar Ada Tapi Tidak Tidak Besar Kalau Dia Didekatkan Sudah Bisa Belajar Di Industri Kemudian Bisa Ketemu Keluarga Sudah Terlalu Lama Tidak Ketemu Dengan Keluarga Jangan Jangan Nanti Malah Justru Membuat Yang Tidak Tidak Misalnya Itu Yang Kita Nah Kecuali Yang Jauh Jauh Yang Luar Jawa Kalau Yang Luar Jawa Balik Lagi Luar Jawa Waduh Kompok Nanti PMT Tidak Mungkin Membiayai Yang Pulang Lagi Pulang Tidak Mungkin Yang Luar Jawa Tetap Kita Masukkan Di Bandung Supaya Nantinya Dia Tidak Terlalu Berbeda Lingkungannya Dengan Kondisi Tidak PMT Itu Pertimbangannya Sebenarnya Selasa Tapi Nanti Pada Saat Bapak Ibu Kalau Memang Ada Kekiatan Magang Sebenarnya Salah Satunya Juga Akan Dikembalikan Ke Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Misalnya Malah Gak Enak Kalau Dekat Dengan Rumah Ya Bisa Juga Bapak Ibu Tuker Dengan Teman Supaya Ikut Yang Di Bandung Atau Ikut Di mana Di daerah Mana Supaya Nantinya Ada Pengalaman Industri Yang Sesuai Dengan Keinginan Bapak Ibu Gitu Ya Seperti Itu Oke Terima kasih Pak Ramdan Ya Ada lagi Mungkin Cukup Pak Saya Terima kasih Pak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Ini Tadi Sebenarnya Saya Keluar Masuk Pak Vikon Sekarang Karena Tadi Saya Disuruh Ikutan Yang Sosialisasi Bantuan Untuk SMK Pak Yang Sama Di Webex Juga Tapi Tadi Saya Masuk Di Vikon Di sini BMTI Jam 1 Sampai Setengah 2 Masuk Di sana Sampai Jam 2 Pak Sampai Jam 2 Gak Betah Gak Asik Di sana Kenapa Gak Betah Ya Begitu Lihat Syarat-syarat Sekolah Yang Mau dapat Bantuannya Sudah Tidak Masuk Sekolah Saya Jadi Saya Langsung Balik 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 Ke sini Jadi Mungkin Titik Poinnya Karena Tadi Saya Masuk Ke sana Ternyata Kriterianya Tidak Bisa Masuk Tetapi Kemudian Sekolah Juga Sangat Butuh Untuk Pengembangan Khususnya Jurusan Pemesinan Ini Barangkali Ada Tidak Biasanya Barangkali Dari BMTI Misalkan Ada Semacam Hibah Mesin Atau Apalah Program Seperti itu Atau Dilingkan Dengan Industri Karena Terus Kalau Saya Menyimak Tadi Dari Teman-teman Banyak Yang Sudah Magang Dimana-mana Atas Perakarsa BMTI Di Pelatihan-pelatihan Di BMTI Kebetulan Saya Sama Sekali Belum Pernah Pak Jadi Yang Magang Kalau Ke BMTI Tapi Yang Sifatnya Yang Sensei Tapi Tidak Ada Program Magang Keluar Seperti Itu Jadi Barangkali Tadi Pertama Kalau Memungkinkan Misalkan Ada Semacam Hibah Ataupun Mesin Yang Disumbangkan Dari BMTI Itu Sendiri Kira-kira Prosedurnya Seperti Apa Terus Yang Kedua Apabila Ada Semacam Program Untuk Magang Keluar Juga Yang Diprakarsai Oleh BMTI Juga Informasinya Dari Mana Dan Prosedurnya Seperti Apa Juga Seperti Itu Pak Barangkali Itu Pak Dua hal Yang Saya Sampaikan Di Sesi Kali Ini Terima Kasih Assalamualaikum Wb Jadi Kalau Masalah Hibah Dulu Itu Pernah Di Departemen Mesin Itu Pernah Menghibahkan Beberapa CNC Yang MQ Pernah Kita Hibahkan Tapi Istilahnya Bukan Hibah Pak Jadi Tidak Boleh Hibah Karena Itu Juga Bukan Milik BMTI Itu Milian Negara Maka Namanya Istilahnya Pinjam Pakai Karena Istilah Pinjam Pakai Itu Manakala Nanti Ditanya Pemerintah Bahwa Mesin Yang Tadinya Oleh Pemerintah Diletakkan Di BMTI Itu Sekarang Kemana Oh Sekarang Sedang Dipinjam Pakai Oleh SMKX Jadi Tidak Ada Istilah Hibah Mungkin Kalau Istilah Hibah Itu Lebih Cenderung Bisa Dipakai Oleh Perusahaan Yang Memiliki Sendiri Mesin Mesin Yang Ada Yang Saya Tahu Sebenarnya Hibah Itu Banyak Dilakukan Oleh Industri 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 Yang Sifatnya Dia Memiliki Pengembangan Pengembangan Sehingga Mesin-mesin Lamanya Itu Tidak Dipakai Lagi Atau Tidak Digunakan Atau Mungkin Diganti Kemudian Ada Beberapa Yang Bisa Dibahkan Di Sekolah Nah Umumnya Perusahaan-perusahaan Seperti itu Adalah Perusahaan-perusahaan Yang Peduli Pada Pendidikan Biasanya Peduli Pada Pendidikan Atau Mungkin Institusi-institusi Pasangan Yang Sudah Dekat Dengan Perusahaan Kalau Saya Saran Saya Saran Saya Memang Akan Lebih Bagus Kalau Sekolah Pahom Itu Bisa Membangun Kerjasama Industri Yang Pertama Yang Perlu Dilakukan Itu Adalah Bukan Kita Hanya Sekedar Minta Ibah Di Industri Tapi Paling Tidak Bagaimana Kita Menanyakan Kepada Industri Sebenarnya Kebutuhan Tenaga Kerja Yang Bagaimana Yang Dibutuhkan Sehingga Kami Bisa Melakukan Sebuah Cara Untuk Mengemas Kurikulum Sesuai Dengan Yang Dibutuhkan oleh Industri Bapak Barangkali Itu yang Akan Lebih Bagus Sehingga Nantinya Bapak Ibu Akan Membuat Yang Disebut Dengan Kurikulum Bersama Antara Industri Kurikulum Bersama Atau Istilahnya Kalau dulu Itu Kurikulum Apa Kurikulum Yang Dilakukan Penyesuaian Penyesuaian Itu ya Kurikulum Bersama Antara Sekolah Dengan Industri Kalau Itu Bisa Maka Itu akan Bagus Setelah Bapak Ibu Punya Link Dengan Industri Bisa Memenuhi Kebutuhan Industri Maka Nanti Sedikit Sedikit Pasti Industri Buna Akan Memerhatikan Sekolah Bapak Ibu Karena Kebutuhan Dari Karyawan Sudah Disuplai Oleh Bapak Ibu Sehingga Mereka Tidak Memerlukan Dikrat Lagi Mereka Tidak Memerlukan Pelatihan Lagi Tapi Yang Melatih Bapak Ibu Sehingga Alat-alat Yang Digunakan Untuk Pelatihan Bisa Diletakkan Di Tempat Di Sekolah Bapak Ibu Dan Ini sudah Pernah Dilakukan Yang Saya Tahu Seperti Ini Dilakukan Di Sekolah-sekolah Yang Ada Di Batam Semka Bapak Saya Lupa Waktu Kita Ketemu Di Semarang Dia Menyampaikan Modelnya Emang Seperti Itu Jadi Apa Yang Dibutuhkan Industri Bapak Butuhkan Karyawan Yang Gimana Mungkin Enggak Siswa Kami Lulusan Kami Bisa Menjadi Karyawan Kami Punya Waktu Selama Tiga Itu Bisa Kita Set Bersama Dengan Industri Yang Penting Saat UN Mereka Bisa Lulus Kan Gitu Yang Apa Kira-kira Globanya Seperti Itu Pada Saat Kita Memberi Maka Pasti Kita Juga Akan Menerima Sesuatu Yang Penting Kita Memberi Dulu Jangan Kita Mencari Siapa Yang Mau Memberi Tapi Bagaimana Kita Bisa Memberi Sesuatu Kepada Pihal Lain Maka Pada Saat Itu Pasti Nanti Suatu Saat Kita Akan Merima Sesuatu Nah Saya Cuman Punya Gambaran Seperti Itu Mungkin Ini Bisa Dilakukan Bapak Ibu Di Sekolah Industri Yang Mana Yang Kira-kira Atau Mungkin Dari Lulusan Yang Penelusuran Lulusan Industri Mana Yang Banyak Menerima Lulusan Bapak Ibu Kemudian Dekatin Diajak Kerjasama Dibuat MOU Kemudian Susun Kurikulum Bersama Setelah Itu Bagaimana Kita Mau Melakukan Ujian Terhadap Siswa-siswa Yang ada Dan seterusnya Saya Pikir Bapak Ibu Juga Ya Saya Kira Itu Pak Om Yang kedua Tadi Apa Pak Om Itu Barangkali Ada Prakarsa Dari BMTI Untuk Melinkan Dengan Industri Tersebut Boleh Kalau Masalah Melinkan Sebetulan Ada Undangan Ke Bapak Ibu Undangan Yang Itu Nanti Tolong Disampaikan oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu Pada Saat Rapat Itu Rakor Itu Kalau Bisa Ada Usulan Atau Gimana Sehingga Rakor Yang Undangannya Sudah Disebar Kemarin Di Grup Itu Bisa Ditindak Lanjuti Oleh Kepala Sekolah Bapak Ibu Sehingga Itu Merupakan Awal Dari Bagaimana Sekolah Bapak Ibu Bisa Nanti Mendengar Informasi Langsung Dari Pejabat Struktural Kita Yang Ada Di BMTI Nanti Itu Ikut Aja Rapat Rapor Dengan BMTI Hari Selasa Kalau Nggak Salah Kapan Bulita Itu Ada Pak Hari Apa Kita Rakor Dengan Kepala Kepala Sekolah Undangannya Betapa Tanggal 10 Kalau Sudah Hari Selasa Selasa Atau Kemis Selasa Sebentar Ada Dua Undangannya Sebenarnya Kita Rakor Ada Dua Satu Lagi Tanggal 16 Ya Jadi Ada Yang Dengan Industri Ada Yang Dengan PMTI Ada Yang Dengan PMTI Ada Dengan Industri Ada Dua Satu Tanggal 16 Pak Satu Tanggal 16 Yang Dengan Ini Yang Untuk Persiapan Rekor Tanggal 16 Ya Tanggal 16 Ya Itu Nanti Yang Sudah Disare Itu Tolong Bapak Ibu Bisa Nyoba Deketin Kepala Sekolah Pak Mohon Bisa Ikut Pak Nanti Bisa Menanyakan Kita Memang Akan Mendekatkan Dan Terseerang Pempat TK BMTI Itu Sekarang Di bawah Dirjen Vokasi Ya Nanti Akan Banyak Kerja Di SMK Jadi Kita Kita Banyak Ke Industri Bahkan Kita Sudah Mencoba Kedepan Itu Kita Akan Minta Setiap Saat Industri Itu Bisa Memberikan Satu Materi Materi Berkait Dengan Perkembangan Perkembangan Yang Ada Di Industri Untuk Kita Semuanya Nanti Sudah Diatindakan Untuk Kita Semuanya Sehingga Bapak Ibu Kemungkinan Bukan Kemungkinan Sudah Ada Rencana Bahwa Sekolah Akan Didekatkan Dengan Industri Oleh BMTI Sudah Ada Agendanya Sudah Ada Planningnya Dari Program Untuk Melakukan Itu Di Bulan-bulan Sekarang Mudah-mudahan Bisa Terlaksana Dan Tidak Ada Masalah Itu Tunggu Aja Itu Undangannya Nanti Pas Ada Undangan Ikutin Aja Sehingga Informasinya Bisa Bisa Dapat Atau Mungkin Kalau Ada Waktu Tanya Jawab Nanti Bisa Digunakan Untuk Sebenarnya Sekarang Pun Juga Bisa Bertanya Pak Kalau Misalnya Sekolah Kami Seperti Ini Bagaimana Bisa Mendapatkan Bantuan Siapa Terima Kasih Pak Ya Yuk Yuk Aja Pak Ya Silahkan Pak Deddy Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Menarik Sekali Pak Tadi apa Yang Disampaikan Oleh Pak Om Ini Berkenaan Dengan Sekolahan Kami Pak Terus Terang Aja Kalau Untuk Sekolahan Kami Selama Ini Memang Sering Dapat Bantuan Pak Tetapi Bantuan Itu Bukan Atas Nama Dari Perusahaan Itu Hanya Dari Intansi Pemerintah Baik Dari Mendik Kemudian Dari Perindustrian Nah Selama Ini Yang Menjadi Saya Juga Baru Memahami Sekarang Selama Ini Kita Ada Yang Namanya BKK Pak Bersama Bersama Kerja Disalurkan Ke Setiap Perusahaan Yang Membutuhkan Bahkan Perusahaan Pada Setiap Tahun Ajaran Baru Itu Datang Ke Sekolah Untuk Melakukan Perekrutan Penagak Kerja Nah Dari Sekian Banyak Itu Dari Satu Beberapa Jurusan Itu Banyak Yang Masuk Ke Dunia Industri Sepertinya Ini Menjadi Sebuah Bagi Perusahaan Itu Merasa Enak Gitu Pak Sementara Sekolah Bagaimana Mendidik Anak Dalam Waktu Tiga Tahun Dengan Susah Payah Untuk Menjadikan Anaknya Bisa Memasuki Dunia Kerja Tapi Selama Ini Timbal Balik Perusahaan Itu Sama Sekali Tidak Ada Sekolah Pak Satu Begini Hal Yang Sepele Aja Pak Kalau Negeri Misalkan Katakan Ada Yang Namanya Ujian Akhir Semester Atau Ujian Tengah Semester Saat Melakukan Pengawasan Ujian Itu Tidak Mendapatkan Apa-apa Hanya Mungkin Dapat Snek Dan Minum Saja Makan Pun Tidak Dapat Dan Honor Pun Juga Untuk Mengawas Itu Tidak Ada Ini Sebagian Besar Yang Ada Di Negeri Yang Ada Di Kota Tenggerang Nah Yang Seharapan Adalah Bagaimana Perusahaan Itu Ada Ada Timbal Bali Tidak Sajanya Saja Tapi Mereka Itu Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Sekolah Gitu Karena Sekolah Tidak Meminta Cuma Kalau Melihat Proses Selama Tiga Tahun Itu Apalagi Dengan Kondisi SPP Tidak Ada Hanya Mengenai Peratuan Dari Bos Ya Sekolah Hanya Hanya Bisa Melaksanakan Kegiatan Tanpa Ada Apa Namanya Upah Sedikitpun Dari Dari Sekolah Kepada Guru Yang tadi Disampaikan Oleh Pak Om Itu Adanya Kerjasama Cuma Mungkin Dari Pihak Sekolah Merasa Kebingungan Untuk Melakukan Semacam Minta Timbal Balik Ke Perusahaan Ada Pihak Penengah Disitu Yang Bisa Membantu Perusahaan Agar Bisa Memberikan Sesuatu Kepada Sekolah Gitu Materi Berupa Barang Atau Dan Lain Sebagainya Sehingga Guru-guru Disitu Bisa Bisa Mendidik Anak-anak Itu Bener-bener Dan Bisa Memberikan Apa Namanya Telegat Kerja Kepada Perusahaan Itu Yang Lebih Baik Lagi Mungkin Itu Pak Terima kasih Waalaikumsalam Warahmatullahi 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 Ya Terima kasih Pak Deddy Informasinya Tapi yang saya tahu begini Pak Deddy Jadi Perusahaan itu ada yang namanya CSR Sosial Responsibility Jadi Itu Kepedulian Sosial Betul Betul Nah 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 Sekarang Pak Deddy Kalau menurut saya Pada Waktu-waktu tertentu Atau pada saat-saat tertentu Peringatan-peringatan tertentu Misalnya 17 Agustus Atau Perayaan apa Mungkin Kelas meeting Atau apa Bisa jadi Pak Deddy Coba Gitu ya Selama dia Tidak diminta Mungkin dia merasa Sekolah sudah kaya Ya Kalau misalnya diminta Siapa tahu gitu ya Tapi kita Berdasarkan Ya Informasi CSR Yang pertama Kemudian yang kedua Yang Bisa Juga Dilakukan Kalau memang Pak Deddy Sudah Menanam Beberapa Alumni Yang ada Di perusahaan itu Sudah banyak Dan kuat Apa Tidak mungkin Kalau dari Alumni itu sendiri Yang mencoba Untuk Bisa berkiprah Di situ Sehingga Perusahaan itu Bisa memperhatikan Sekolah Jadi bukan Dari Sekolah yang Minta perhatian Dari perusahaan Tapi bagaimana Bisa mengaktifkan Alumni Yang ada Di perusahaan itu Agar Perusahaan itu Bisa Perhatian terhadap Sekolah Itu Usulan saya Aja Coba Aja Digali Lagi Apa Kekuatan Alumni Yang ada Di perusahaan itu Agar perusahaan itu Bisa Memiliki Satu Keinginan Untuk Memperhatikan Sekolah Atau Alumni Alumni Itu bisa Memberikan Sebuah Warna Di perusahaan Agar Perusahaan itu Perhatian terhadap Sekolah Alma maternya Jadi itu Seperti itu Mungkin Di samping Dia pasti tahu Ada CSR Ada Apalagi Di perusahaan Yang merupakan Perusahaan Kemudian Kalau gak salah Saya juga lupa lagi Ada aturannya Kalau perusahaan itu Dulu pernah Ada aturan Yang menyatakan Bahwa Kalau perusahaan itu Menerima Siswa-siswa PKL Maka Perusahaan itu Nantinya Akan Diberikan Keringanan Dalam hal Membayar pajak Nah Itu juga Saya belum Benar Kalau memang Dari Bapak-Ibu Ada Sudah tahu Ada juga Aturan-aturan Seperti itu Mungkin Juga bisa Digunakan Untuk Kerjasama Dengan Perusahaan Agar Memudahkan kita Pada saat Melakukan PSG Dan seterusnya Atau prakrim Baik Pak Terima kasih Ya Terima kasih Pak Kalau yang materi Cukup ya Untuk Merencanakan Proses tingkat dasar ya Bapak-Ibu Tadi Dari Ya Dari Materi yang Saya Sampaikan Sebelum Saya Tutup Ini Karena Kan Hampir Selesai Jam 3 Ini Ya Kita Batasnya Jam 3 Jadi Ingat Ya Sekali Lagi Kita Belajar Merencanakan Proses tingkat Dasar Materinya Ini Kemudian Elemen Kompetensinya Ada 2 Mereksa Spesifikasi Menentukan Urutan Ada 2 Perencanaan Itu Perencanaan Pemilihan Pengaturan Dan Operasi Melakukan Kegiatan Proses Produksi Itu Kemudian Ada Continuous Intermittent Continuous Intermittent Kemudian Ada 7 Data Produksi Dalam Proses Produksi Kemudian Ada 6 Proses Produksi Menurut Cara Pembentukan Kemudian Ada Pengertian Tentang Data Engineer Kemudian Data Engineer Yang berupa Gambar Itu Nanti Ada Tiga Macam Gambar Rakitan Detil Dan Ada Gambar Kombinasi Kemudian Dalam Gambar Itu Nanti Akan Ada Beberapa Hal Yang Harus Kita Ketahui Detil Komponen Bentuk Ketelitian Jenis Bahan Baku Ini Contoh Gambar Rakitan Kemudian Ada Spesifikasi Produksi Spesifikasi Produksi Itu Harus Kita Ketahui Tentang Bentuk Geometri Dimensi Toleransi Toleransi Geometri Dan Bagian Yang Harus Berperlakuan Panas Dan Ya Jenis Kemudian Bagaimana Menurutkan Urutan Produksi Harus Kita Lihat Urutan Produksi Itu Berapa Jam Ini Rencana Produksi Jadi Kita Bisa Menghitung Urutan Produksi Kita Hitung Saya Akan Berikan Contoh Satu Lagi Tentang Ini Saya Akan Berikan Contoh Sebentar Sebentar Ini Ada Contoh Ya Bapak Ibu Sebentar Saya Ini Ada Contoh Bagaimana Cara Perancangan Langkah Proses Contohnya Kerja Bangku Ya Nah Ini Pempersiapan Benda Kerja Ada Waktunya Alat Kerja Alat Ukur Ada Waktunya Pengikisan Ada Waktunya Kira-kira Ya Kita Bisa Bapak Ibu Bisa Menghitung Waktu Didasarkan Atas Perhitungan Dari Kecepatan Potong Atau Perhitungan Pemotongan Yang Dilakukan Bapak Ibu Ini Bisa Perancangan Itu Bisa Ada Waktunya Ini Contohnya Perencanaan Membubut Kemudian Ini Yang Kemarin Jadi Kalau Kita Pemesining Mas Belum Sampai Mas 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 Itu Pasti Ada Namanya End Dan Ada Fiding Ada Pengasaran Dan Ada Finishing Ya Jadi Pengasaran Dan Finishing Jadi Kalau Pengasaran Sebenarnya Nanti Ada Tiga Pengasaran Setengah Penyelesaian Dan Penyelesaian Tapi Bisa Dibagi Dua Pengasaran Dan Finishing Ini Ada Contoh Contoh Bisa Sebenarnya Nanti Bapak Ibu Pada Saat Membuat Benda Kerja Atau Melakukan Pekerjaan Bapak Ibu Bisa Apa Bisa Menghitung Berapa Lama Waktu Yang Dibutuhkan Sehingga Bapak Ibu Pada Saat Memberikan Pekerjaan Praktek Kepada Siswa Setelah Merencanakan Pekerjaan Praktek Dengan Waktu Yang Tertentu Bapak Ibu Coba Coba Dulu Setelah Dicoba Ternyata Waktunya Sudah Cocok Maka Ibu Harus Menambah Waktu itu Karena Itu kan Waktu Pekerjaan Bapak Ibu Bukan Waktu Pekerjaan Siswa Siswa Pasti Ini akan Lebih Lama Karena Jam Terbangnya Juga Berbeda Sehingga Kalau Ternyata Dari Waktu Yang Kita Rencanakan Itu Kita Sendiri Juga Mencapainya Harus Dengan Apa Ketelitian Kehati-hatian Atau Dengan Kesungguhan Kita Maka Pasti Siswa Belum Bisa Maka Harus Ditambah Waktu Itu Paling Tidak Dua Kali Lipat Dari Bapak Ibu Atau Mungkin Ditambah 25% Atau Ditambah 50% Dari Waktu Itu Misalnya Kalau Waktu Satu Jam Ya Tambah Berarti Pasti Satu Setengah Jam Atau Paling Tidak Dua Jam Semakin Rendah Tingkatannya Kelasnya Satu Kelas Satu Berarti Semakin Lama Waktu Yang Dibutuhkan Tetapi Semakin Pada Saat Praktek Semakin Lama Waktu Yang Dibutuhkan Tapi Bapak Ibu Harus Membetulkan Cara Bagaimana Dia Melakukan Praktek Semakin Tinggi Tingkatannya Bapak Ibu Hanya Mengejar Terhadap Kecepatan Sementara Teknik Itu Sudah Dianggap Selesai Kalau Teknik Itu Kan Ada Dua Ada Kecepatan Dan Ada Cara Kalau Kelas Satu Berarti Caranya Dulu Yang Harus Benar Baru Nanti Kecepatannya Belakangan Caranya Dulu Yang Benar Tapi Kalau Kelas Tiga Maka Cepatnya Yang Harus Dilihat Bukan Lagi Caranya Karena Caranya Sudah Diajarin Di Kelas Satu Dan Kelas Dua Yang Memang Harus Sudah Benar Ibarat Peran Jalan Pelan Dulu Kemudian Setelah Pelan Bisa Lebih Cepat Dan Terus Kira Itu Kalau Tidak Ada Pertanyaan Lagi Cukup Bapak Ibu Cukup Bapak Ibu Jangan lupa ya Tugasnya ya Tugas-tugasnya Tadi yang praktek Kerjakan dulu aja Lewat itu Kerjakan dulu Kemudian nanti Pada saat Kita nanti akan Buat kesepakatan Dengan Bapak Ibu Lita Dan Pak Bapak Ibu Bapak Ibu Bapak Ibu Akhiri Pak Mujib Baru Bapak Ibu Baru Kelihatan Baru Dibuka Assalamualaikum Itu aja Bapak Ibu Semuanya Saya Pamit Kita ketemu lagi Pada hari Rabu Pekan depan Ya Pekan depan Mudah-mudahan Semuanya sehat Dan nanti Hal-hal yang Tersifat Teknis Nanti akan Kita sampaikan Di WA Di WhatsApp Sebagaimana tadi Usulan Bahasa Apa